96. Kultifator pengembara tidak memiliki fondasi yang kuat, mereka juga tidak memiliki perlindungan dari para tetua atau sekte mereka. Memasuki medan perang aliran roh akan penuh dengan bahaya. Itulah sebabnya banyak kultifator pengembara akan tetap bersatu dan membentuk kelompok kecil. Sekte baru di sembilan wilayah pada dasarnya dikembangkan dari kelompok-kelompok kecil ini. Dengan Huachi, seorang kultifator medis, sebagai intinya, lebih dari 10 kultifator keliling telah berkumpul di sini, membentuk kelompok kecil yang disebut klub permainan keliling. Kruan Lingyu adalah seorang gadis muda yang tidak akrab dengan urusan dunia. Luye hanya perlu membuat beberapa pertanyaan untuk mengetahui kekuatan umum dari para kultifator pengembara di klub permainan keliling. Kultifasi Huachi adalah yang tertinggi, di Orde ke-5. Di bawahnya, ada dua kultifator Orde ke-4, dan sisanya pada dasarnya adalah kultifator Orde ke-2 dan ke-3. Ada total 11 orang. Namun, karena Luye telah memulihkan diri di kamarnya baru-baru ini, selain Huachi dan Ruan Lingyu, dia hanya melihat kultifator Orde ke-4 lainnya. Ada kelompok kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti ini di seluruh Spirit Stream Battlefield, dan mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan sekte sejati. Luye telah berpartisipasi dalam deklarasi perang antara sekte Taoist dan sekte 9 bintang. Meskipun kedua sekte hanya berada di peringkat ke-8 dan ke-9, jumlah total orang yang dikirim oleh kedua belah pihak sudah lebih dari seribu. Jika klub yang tersebar bergabung, mereka bahkan tidak akan dapat menyebabkan riak. Selama beberapa hari terakhir, Rohki Luye telah dipulihkan dan dia bahkan mulai berkultifasi. Sekarang dia adalah seorang kultifator alam aliran Roh Orde ketiga dengan 30 lubang penuh, jika dia ingin membuka satu, dia perlu mengkonsumsi setidaknya 15 pil akumulasi Roh. Namun, karena dia mendapat bantuan dari prasasti pengumpulan Roh, konsumsi ini sedikit lebih rendah. Ketika Luye keluar dari Heaven Splitting Gorge, dia memiliki hampir 350 pil Roh. Dia mengira itu akan cukup baginya untuk berkultifasi ke alam aliran Roh Orde keempat, tetapi sekarang sepertinya dia tidak cukup. Hal utama adalah dia harus membayar Huachi 5 pil Roh sehari sebagai biaya pengobatan. Luka-lukanya akan memakan waktu setidaknya satu bulan untuk pulih. Ini berada di bawah perawatan cermat Huachi. Tanpa metode penyembuhannya, waktu pemulihan akan lebih lama. Selama periode ini, dia menggunakan peta 10 titik untuk memeriksa posisinya dan menemukan bahwa dia berada sekitar 100 mil jauhnya dari air terjun. Dengan kata lain, dia telah hanyut sejauh ini setelah dia pingsan. Sebelumnya, Yi Yi dan Hupo telah berpisah darinya, dan dia ingin mencari mereka. Pada saat itu, Hupo terluka, dan Luye bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa lukanya. Untungnya, target Dong Suye hanya dia, dan dia tidak memperhatikan Hupo. Selama Hupo tidak mati, dengan Yi Yi di sisinya, seharusnya tidak ada masalah. Dia harus memulihkan diri dan kemudian mencari Hupo. Ini adalah rencana Luye. Di bawah langit malam, Luye bertelanjang dada saat dia mengacungkan pedangnya di ruang terbuka di depan rumah bambu. Beberapa hari yang lalu, karena cederanya, dia menunda latihan pedangnya. Sekarang dia akhirnya lebih baik, Luye tidak bisa menahan diri untuk tidak sabar. Di dekat jendela gedung bambu, Ruan Lingyu memegang dagunya dengan tangannya dan memperhatikan dengan tenang. Dia tidak tahu apa yang baik tentang pertempuran semacam ini. Dia jelas terluka, tetapi alih-alih berbaring, dia harus keluar dan menyebabkan masalah. Namun, dia tidak bisa membujuknya, jadi dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Tiba-tiba, matanya menyala dan dia mengangkat tangannya untuk menyapa, saudari Huachi. Tak jauh dari sana, sosok Huachi muncul, diikuti oleh seorang pria kekar. Pria ini adalah kultifator orde keempat yang pernah dilihat Luye sebelumnya, Kong Miu. Menurut Ruan Lingyu, alasan mengapa Huachi pergi lebih awal dan pulang terlambat setiap hari adalah karena dia harus pergi ke distrik perbelanjaan terdekat untuk mengobati luka para kultifator pengembara dan mendapatkan sumber daya kultifasi. Pertempuran antara kultifator pengembara sangat sengit dan mereka sering terluka. Jika lukanya tidak serius, mereka hanya bisa minum pil penyembuhan, tetapi jika lukanya terlalu serius, mereka harus mencari kultifator medis untuk merawatnya. Kalau tidak, akan ada bahaya tersembunyi. Namun, mereka tidak memiliki sekte untuk diandalkan, jadi mencari seorang kultifator medis tidak diragukan lagi satu-satunya pilihan mereka. Akibatnya, Huachi memiliki bisnis untuk dijalankan. Ini mungkin keuntungan terbesar menjadi seorang kultifator medis. Mereka sering tidak perlu berjuang untuk mendapatkan sumber daya kultifasi yang cukup. Di bawah sinar bulan, Huachi berjalan ke arah Luye. Dia menoleh ke Kong Miu dan menyuruhnya istirahat dulu sebelum Kong Miu pergi. Dalam kelompok kecil kultifator pengembara ini, Huachi tidak diragukan lagi dihormati dan dicintai oleh semua orang. Semua orang mematuhi perintahnya. Ketika Ruan Lingyu memberitahu Luye bahwa semua orang diselamatkan oleh sister Huachi, itu tidak berlebihan. Itu benar. Pada dasarnya, semua orang dalam kelompok kecil ini telah diperlakukan oleh Huachi. Dia telah menarik mereka kembali dari ambang kematian dengan kekuatannya sendiri. Orang-orang ini semua berhutang budi kepada Huachi karena telah menyelamatkan hidup mereka. Setelah diselamatkan, mereka terkesan dengan karismanya atau karena alasan lain, jadi mereka memilih untuk tinggal di sini. Luye menyingkirkan pedangnya. Gelombang panas melonjak di sekitar tubuhnya. Meskipun darah mengalir keluar dari lukanya, dia merasa nyaman setelah menggerakkan otot dan tulangnya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah mengalami kematian pada jarak yang begitu dekat, tetapi dia merasa bahwa keterampilan pedangnya tampaknya telah meningkat. Namun, masalah ini hanya dapat dikonfirmasi dengan menemukan seseorang untuk diretas. Cih, kupikir aku bisa mendapatkan lebih banyak pil. Bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Gumaman lembut Huachi bisa terdengar dari sisi lain. Mata Luye tidak bisa membantu tetapi berkedut. Apa katamu? Setelah beberapa hari berinteraksi, mereka tidak jauh seperti sebelumnya. Luye secara bertahap menemukan warna asli kecantikan ini. Dia adalah seorang penggila uang. Setiap hari, hal pertama yang dia lakukan setelah luka-lukanya adalah meminta pil kepada Luye, seolah-olah dia takut Luye akan mengingkari hutangnya. Kemarin, dia bahkan merekomendasikan obat yang lebih pahit kepada Luye. Setelah meminumnya, Luye merasa wajahnya berubah menjadi hijau, dan rasa pahitnya tidak bisa ditekan apapun yang terjadi. Pada akhirnya, dia menyiapkan obat lain untuk Luye, mengklaim bahwa itu bisa mengurangi rasa sakit. Setelah minum dua mangkuk obat, dia meminta empat pil. Pada saat itu, Luye curiga bahwa wanita ini berbohong padanya. Namun, dilihat dari kesembuhannya hari ini, dia tidak berbohong. Obat yang dia minum kemarin lebih efektif dari sebelumnya. Huachi mengungkapkan senyum yang unik dan memabukkan. Suaranya masih selembut air, dan menyegarkan. Dia berbohong melalui giginya. Aku mengatakan bahwa tubuhmu pulih dengan sangat cepat. Luye menunjuk telinganya, menunjukkan bahwa dia tidak tuli. Huachi bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia meletakkan tangannya di depan perutnya, tampak bermartabat dan elegan. Jika itu masalahnya, kita akan memulai perawatan resmi malam ini. Perawatan resmi. Luye tercengang. Lalu sebelum. Sebelum itu adalah tahap persiapan. Apakah menurutmu lu kamu akan sembuh dengan mudah? Ekspresi Huachi sungguh-sungguh. Dokter memiliki hati orang tua. Jangan khawatir, saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Saya jamin Anda tidak akan ditinggalkan dengan bahaya tersembunyi. Luye bingung. Satu-satunya pikiran yang muncul di benaknya adalah, apakah wanita ini mencoba menipu saya lagi? Mandi dulu. Aku akan bersiap-siap dan segera mencarimu. 97. Di dalam kamar, Luye duduk di tempat tidur dengan tubuh bagian atasnya telanjang. Huachi duduk di depannya. Dia membelai dadanya dengan tangannya yang lembut dan seperti batu giok. Cedera Anda sembuh lebih cepat dari yang saya harapkan. Mengapa? Apakah Anda mencoba menjadi kultifator tubuh? Luye bingung. Mengapa? Kidan darahmu jauh lebih banyak daripada kultifator lain pada tingkat yang sama, jadi lukamu sembuh lebih cepat. Bukankah kultifator seharusnya mengolah kidan darah mereka pada tahap awal? Tidak. Luye menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik menjadi kultifator tubuh. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi kultifator tentara di masa depan. Rasanya menyenangkan untuk memotong orang dengan pedang. Adapun mengapa Huachi mengatakan kidan darahnya lebih banyak daripada kultifator lain pada tingkat yang sama, Luye menduga itu ada hubungannya dengan jumlah makanan yang dia makan setiap hari. Sejak dia mencerahkan aperture-nya dan mulai berkultifasi, nafsu makannya meningkat. Apalagi setelah dia menguasai tautisme, dia makan lebih banyak lagi. Semakin banyak dia makan, semakin banyak ki dan darahnya. Namun, dia telah menyempurnakan esensinya menjadi ki, sehingga bentuk tubuhnya tidak banyak berubah. Jika dia hanya memiliki ki dan darah yang berlimpah, dia mungkin akan menjadi semakin berotot. Lebih baik jika kamu tidak melakukannya. Tidak ada yang baik tentang seorang barbar yang gemuk. Dalam kata-kata dunia kultifasi, orang-orang itu menikmati sumber daya terbaik dan menderita pengukulan yang paling kejam. Huachi tertawa saat dia berbicara. Selain itu, fisikmu tidak cocok untuk kultifator tubuh. Daging barbar, itulah yang mereka sebut kultifator tubuh. Menarik, Luyei tersenyum penuh pengertian. Lalu apa yang orang sebut kultifator medis? Huachi merenung sejenak, apakah mereka biasanya menangis untuk orang tua mereka? Luyei mengerutkan kening. Apa artinya itu? Dokter memiliki hati orang tua. Haha, Huachi tertawa indah. Wajah Luyei menjadi gelap. Bayangan seorang wanita yang lembut dan intelektual di hatinya tiba-tiba runtuh. Titik, dia akhirnya menyadari bahwa penampilan luar Huachi hanyalah fasad. Hanya dengan perlahan-lahan mengenalnya, dia akan menemukan karakter aslinya. Kamu telah menyentuh dadaku sejak beberapa waktu yang lalu. Apakah kamu menyembuhkanku? Luyei tidak bisa tidak bertanya. Meskipun rasanya enak untuk disentuh, dia tidak bisa terus melakukan ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria muda yang penuh semangat. Tidak, Huachi menarik tangannya. Aku sedang berbicara denganmu dan lupa. Dia duduk di depan Luyei dan menatapnya dengan ekspresi serius. Ini mulai sekarang. Kamu mungkin merasa sedikit tidak nyaman nanti. Tahan dan jangan membuat suara aneh. Peredam suara di sini tidak terlalu bagus. Mudah menyebabkan kesalahpahaman. Luyei sama sekali tidak tahu bagaimana menanggapinya, dia juga tidak punya waktu untuk menanggapi. Setelah Huachi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke dada Luyei, dan kekuatan spiritual melonjak di ujung jarinya. Luyei mengeluarkan rangan teredam. Tidak hanya dia merasakan sakit di mana dia dipukul, tetapi ada juga perasaan yang tak terlukiskan yang membuatnya ingin menangis. Sudut mulut Huachi melengkung membentuk senyuman saat dia menunjuk jarinya lagi dan lagi. Wajah Luyei mulai berkedut saat dia mengerang. Ketika kultifator berkelahi dengan orang lain, mereka sering terluka. Meskipun ada cara yang berbeda untuk mengobatinya, sering ada bahaya tersembunyi. Cedera ini biasanya tidak terlihat, tetapi tersembunyi jauh di dalam tubuh dan organ dalam. Meskipun tidak ada risiko kematian, jika menumpuk terlalu banyak, itu dapat mempengaruhi tubuh atau lubang spiritual, yang akan menghambat kultifasi di masa depan. Cedera yang disebabkan oleh pedang biasa relatif mudah diobati, tetapi luka yang disebabkan oleh kultifasi spiritual tidak dapat disembuhkan dengan ramuan. Kamu terluka oleh mantra elemen api, jadi ada sisa racun api di tubuhmu. Setelah racun api memasuki lubang spiritual, akan sulit bagi Anda untuk membukanya di masa depan. Jadi jika kondisinya memungkinkan, saya sarankan Anda mencari seorang kultifator medis untuk merawat tubuh Anda sesekali, sehingga Anda dapat memastikan bahwa tidak ada bahaya tersembunyi. Luyei mengatupkan giginya. Dia tidak bisa menanggapi Huachi tidak peduli apa yang dia katakan. Dia takut jika dia membuka mulutnya, dia benar-benar akan mengeluarkan suara aneh. Dia benar-benar curiga bahwa wanita ini melakukannya dengan sengaja. Jika tidak, dia akan memberitahunya hal-hal ini sebelumnya. Kenapa dia memilih melakukannya sekarang? Setelah beberapa saat, Huachi berubah dari mengetuk menjadi menepuk. Kedua tangannya yang kecil terus menerus menepuk dan membelai dada Luyei. Saat dia menepuk, kekuatan spiritual elemen kayu murni ditamparkan ke dada Luyei. Luyei perlahan santai setelah bagian yang paling sulit selesai. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar tongkat, Huachi berhenti. Luyei melihat ke bawah dan melihat dadanya berantakan. Luka di dadanya adalah luka bakar, jadi tidak cepat sembuh. Setelah ditepuk oleh Huachi, keropeng yang terbentuk telah terbelah, dan darah mengalir keluar. Itu terlihat lebih serius. Namun, Luyei tahu bukan itu masalahnya. Cedera serius hanya di permukaan. Seiring dengan darah yang mengalir keluar, ada sesuatu yang lain. Itu mungkin racun api yang disebutkan Huachi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan merasa bahwa napasnya jauh lebih mudah. Dia bahkan merasa seluruh tubuhnya bersih. Huachi maju ke depan dan mengoleskan obat hijau tua di dada Luyei. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk membantu Luyei menyembuhkan luka luarnya. Setelah itu, dia membalut dadanya. Selanjutnya, dia merawat kedua lengannya. Metode perawatan yang sama, proses yang sama. Akhirnya, tebasan di punggungnya. Titik. Pada saat semuanya selesai, Huachi sudah basah oleh keringat. Dia mengangkat tangannya untuk menyekat keringat di dahinya dan berdiri di samping tempat tidur Luyei. Ekspresinya suram. Sayang sekali. Saya khawatir tidak akan lebih dari 10 hari untuk sembuh seperti ini. Hei. Luyei menatapnya. Huachi menutup mulutnya dan tertawa. Oh tidak. Mengapa saya mengatakan apa yang saya pikirkan? Dia kemudian berkata, Tapi jangan khawatir. Anda adalah pelanggan terbesar saya. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Dia mengulurkan tangannya. Terima kasih atas kebaikanmu. 10 pil spiritual. Luyei tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan 10 pil spiritual untuknya. Meskipun biaya pengobatan hari ini dua kali lipat dari sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa metode Huachi memang sangat membantu kesembuhannya. Menurut perkiraan awalnya, dia akan membutuhkan waktu sebulan untuk pulih dari luka-lukanya. Tapi sekarang, mungkin tidak akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Terlebih lagi, Huachi benar-benar berusaha keras hari ini. Dia saat ini basah kuyuk oleh keringat, dan wajahnya sedikit pucat. Jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi. Langsung. Seperti yang diharapkan dari seorang keluarga kaya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sungguh patut ditiru, goda Huachi. Luyei tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa dia mengatakan bahwa dia kaya dan berkemauan keras. Jika kamu tidak menginginkannya, kembalikan padaku. Luyei mengangkat tangannya untuk meraihnya. Huachi memutar tubuhnya dan dengan gesip menghindar. Dia terkekeh dan berkata, selamat beristirahat. Kemudian, dia pergi. Tutup pintu. Luyei berteriak padanya saat dia pergi. Tidak ada tanggapan. Luyei dengan marah turun dari tempat tidur dan menutup pintu sebelum berjalan kembali. Dia diam-diam memutuskan untuk meninggalkan tempat sialan ini segera setelah dia pulih. Kalau tidak, dia akan mati karena marah suatu hari nanti. 98. Penyembuhan, kultivasi, dan hari-hari berlalu dengan lancar. Dengan konsumsi ramuan dan bantuan prasasti spiritual pengumpulan roh, kecepatan pencerahan Luyei jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Jika dihabis-habisan, itu akan memakan waktu kurang dari dua hari untuk membuka satu apercer. Efisiensi ini sangat menakutkan. Makanan Tauti adalah metode kultivasi tambahan yang banyak membantu Luyei. Huachi datang setiap malam seperti yang dijanjikan. Di bawah perawatannya, luka Luyei pulih dengan cepat. Kadang-kadang, mereka akan mengobrol, dan darinya, Luyei tiba-tiba mendapatkan informasi yang sangat menarik. Perkemahan sembilan bintang sekte 200 mil jauhnya telah diserang oleh sekte surgawi. Sangat nyaman bagi para kultivator untuk mengirim pesan karena jejak medan perang. Selama mereka berada di ruang yang sama, mereka dapat dengan mudah mengiring pesan setelah menambahkan satu sama lain sebagai teman. Alasan mengapa berita ini menimbulkan reaksi adalah bahwa peringkat sekte bintang 9 jelas lebih tinggi di antara kedua sekte. Itu bukan masalah sederhana untuk menyerang perkemahan sekte karena perkemahan masing-masing sekte dilindungi oleh barisan yang besar. Tanpa merusak susunan besar, tidak mungkin untuk menyerang. Bahkan jika susunan besar rusak, mereka mungkin tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Para kultivator yang menjaga perkemahan bukanlah dekorasi. Di lingkaran luar medan perang, perkemahan sekte jarang diserang. Ini karena sekte di lingkaran luar tidak berpangkat tinggi, dan kultivasi para kultivator relatif lemah. Jelas sulit bagi sekelompok kultivator tingkat rendah untuk memecahkan susunan besar perkemahan. Dikatakan bahwa alasan mengapa sekte surgawi berhasil kali ini terutama karena mereka menggunakan jimat kuat yang berspesialisasi dalam memecahkan susunan. Akibatnya, sekte bintang 9 menderita kerugian besar. Banyak murid telah terbunuh, dan barang-barang bagus yang disimpan di perkemahan telah tersapu bersih. Setelah sekte surgawi mundur, mereka telah membakar perkemahan sekte bintang 9. Luye tidak terkejut ketika mendengar berita ini. Karena sekte surgawi berani menyerang, mereka pasti memiliki kepercayaan diri. Luye menikmati kemalangan Dong Suye. Luka-lukanya semua disebabkan oleh Dong Suye. Sekarang pangkalan sekte bintang 9 telah ditaklukkan, dia dapat dianggap telah melampiaskan kebenciannya, meskipun dia tidak dapat berpartisipasi di dalamnya. Namun, mendengarkan kata-kata Huachi, masalah menyerang perkemahan tampaknya berbeda dari yang dia bayangkan. Dia mengira bahwa setelah sekte surgawi menyerang perkemahan sekte bintang 9, wilayah itu akan menjadi milik mereka, tetapi kenyataannya tidak demikian. Sekte surgawi hanya membunuh banyak murid sekte bintang 9, menjarah beberapa sumber daya, dan kemudian pergi setelah membakar perkemahan. Ini mirip dengan tanggapan aliansi Houtian setelah menyerang lembah bulan iblis. Pada saat itu, aliansi Houtian telah mengambil alih lembah bulan jahat, tetapi mereka tidak tinggal lama di sana. Mereka dengan cepat mundur karena itu adalah wilayah Myriad Demon Ridge. Jika mereka tinggal di sana terlalu lama, mereka akan dikelilingi oleh orang-orang dari Myriad Demon Ridge. Hal ini sama di medan perang. Sekte 9 bintang pasti akan memiliki sekutu untuk saling membantu. Jika orang-orang dari Sekte Keajaiban Surgawi terus tinggal di perkemahan Sekte 9 bintang, mereka hanya akan diserang oleh orang lain. Daripada itu, lebih baik mengambil keuntungan dari mereka dan lari. Huachi berkata bahwa Sekte Keajaiban Surgawi telah berhasil mengambil alih perkemahan Sekte Bintang 9 kali ini dan telah menuai banyak manfaat. Itu tidak sesederhana merebut beberapa sumber daya, tetapi tampaknya ada manfaat lain yang lebih penting. Ini karena dia mengatakan bahwa dengan cara ini, Sekte Keajaiban Surgawi akan naik ke peringkat ke-8 dalam evaluasi kelas Sekte berikutnya. Sebaliknya, Sekte Bintang 9 akan jatuh ke peringkat ke-9. Tidak mungkin untuk menaikkan kelas Gerbang Surgawi hanya dengan merampok beberapa sumber daya kultifasi. Lu Ye tidak ingin bertanya tentang ini, jadi dia hanya mendengarkan. Huachi sepertinya selalu berpikir bahwa dia adalah murid dari Sekte Besar. Dia tidak tahu bagaimana kesalahpahaman ini terjadi. Mungkin karena dia begitu murah hati. Sebagai murid dari Sekte Besar, mustahil baginya untuk mengabaikan pengetahuan umum seperti itu. Alun-alun liusu adalah pasar di dekatnya. Tidak ada bedanya dengan pasar yang pernah dikunjungi Lu Ye sebelumnya. Bangunan-bangunan itu tersebar di mana-mana, dan dibangun dengan gaya sembilan prefektur. Bangunan terbesar adalah cabang dari aliansi bisnis Rahasia Surgawi. Lu Ye bisa dianggap sebagai pelanggan lama Serikat Pedagang Rahasia Surgawi. Hari ini, dia mengikuti Huachi dan yang lainnya ke pasar ini dan langsung menuju tempat ini. Dia tidak memiliki banyak pil roh yang tersisa. Selama setengah bulan penyembuhan, dia telah membayar Huachi lebih dari seratus pil roh. Wanita berhati hitam ini telah menghasilkan banyak uang. Menambah kebutuhan kultivasi hariannya, lebih dari setengah dari 300 pil roh aslinya telah habis. Sekarang dia telah membuka 35 lubang, pil roh yang tersisa jelas tidak cukup baginya untuk berkultivasi ke alam aliran roh Orde keempat. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan efek dari prasasti roh pengumpulan roh untuk meningkatkan dirinya secara perlahan. Tapi baginya, manfaat yang dibawa oleh prasasti roh pengumpulan roh hanyalah efek samping. Kultivasinya terutama mengandalkan menelan pil roh. Setelah terbiasa makan makanan lezat, bagaimana dia bisa mut makan jagung? Struktur internal aliansi bisnis rahasia surgawi hampir sama. Di bawah bimbingan seorang pelayan, Luye masuk ke kompartemen dan menunggu. Seperti biasa, dia meminum beberapa teko teh roh. Kali ini, orang yang datang untuk membuat kesepakatan dengannya adalah seorang kultivator laki-laki yang terlihat berusia 30-an. Kali ini, Luye telah menjual empat keping bijih magnetik. Sekarang, dia hanya memiliki enam keping bijih magnet yang tersisa di tangannya. Dia juga berurusan dengan tas penyimpanan dari Tuan Muda Sekte Bintang Sembilan dan kelompoknya yang terdiri dari empat orang. Dia telah membawa keempat tas penyimpanan ini untuk beberapa waktu sekarang, jadi dia tidak terlalu peduli dengan tiga dari mereka. Mungkin tidak ada yang bagus di dalamnya, jadi Luye mengemasnya dan menjualnya ke Merchan Union seharga 15 Spirit Stone. Dia telah menjual tas penyimpanan sebelumnya, tetapi barang-barang ini tidak bernilai banyak karena ada risiko dalam membukanya. Kultivator tingkat rendah tidak memiliki hal yang baik untuk memulai, jadi serikat pedagang biasanya membeli mereka masing-masing untuk lima batu roh. Tentu saja, dia juga bisa memilih untuk meminta serikat pedagang untuk membuka kunci pembatasan, tapi apa yang bisa diambil dari tas penyimpanan bergantung sepenuhnya pada keberuntungan dan karakternya. Jika dia beruntung, dia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi jika dia tidak beruntung, dia bisa kehilangan segalanya. Adapun tas penyimpanan Tuan Muda Sekte Bintang Sembilan, Luye tidak bisa menjualnya dengan murah. Dia pasti memiliki beberapa hal baik padanya. Mengajukan permintaannya, Merchan Union secara alami tidak akan menolak. Mereka tidak peduli dari mana Anda mendapatkan tas penyimpanan Anda, mereka hanya peduli tentang menerima pembayaran. Di seluruh medan perang aliran roh, aliansi bisnis rahasia surgawi adalah keberadaan yang sangat istimewa. Itu bukan milik vaksi manapun. Pelayan serikat pedagang mengundang Luye ke ruang rahasia, bertemu dengan seorang kultivator tua, dan kemudian pergi. Kultivator tua ini berspesialisasi dalam membuka kunci untuk orang-orang, dan keahliannya luar biasa. Orang seperti ini memiliki nama khusus di dunia kultivasi. Tukang kunci, Luye mengeluarkan tas penyimpanan Tuan Muda Sekte Bintang Sembilan. Kultivator tua mengambilnya dan merasakannya sejenak, lalu memberi harga. Luye siap membayar, lalu diam-diam menunggu. Hanya dalam satu jam, tangan kultivator tua itu melintas, dan dia menyerahkan tas penyimpanan kepada Luye. Selesai. Luye mengambilnya, tetapi tidak memeriksanya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan alat roh yang tampak seperti lonceng kecil dan berkata, Tuan-tua, tolong bantu saya membuka ini juga. 99. Pertempuran sebelumnya dengan Dong Suye membuatnya merasa tidak berdaya. Dalam menghadapi penindasan seorang kultivator tingkat tinggi, sulit bagi seorang kultivator tingkat rendah untuk bertahan hidup. Namun, jika dia memiliki senjata roh pertahanan pada saat itu, dia mungkin tidak akan begitu menderita. Rone roh pertahanan itu bagus, tapi itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh. Senjata roh lonceng kecil ini tidak diragukan lagi adalah senjata roh pertahanan yang bagus, jadi Luye ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Namun, setelah dia mendapatkan bel kecil ini, dia mencoba mengaktifkan kekuatannya. Sayangnya, sulit bagi benda ini untuk menerima kekuatan roh eksternal. Ketika Luye menyuntikkan kekuatan roh ke dalamnya, itu jelas ditolak oleh beberapa kekuatan. Perasaan itu seperti membuka tas penyimpanan yang bukan miliknya. Oleh karena itu, Luye menduga bahwa benda ini mungkin juga memiliki kunci pembatasan. Dia tidak berani untuk terus mencoba membabi buta karena ketika dia berada di Gunung Kim Yun, dia telah mencoba membuka tas penyimpanan. Akibatnya, dia memicu pembatasan di dalam, dan tas penyimpanan itu hancur total. Tidak disayangkan tas penyimpanan kultifator tingkat rendah dihancurkan, tetapi jika senjata roh lonceng kecil ini dihancurkan, itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Kultifator tua itu menatap Luye dengan ekspresi aneh. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil senjata roh lonceng kecil. Setelah pemeriksaan singkat, dia menyerahkannya kembali. Luye menatapnya dengan bingung. Kultifator tua mengambil teko di sampingnya dan menyesapnya. Lalu dia berkata perlahan, Teman kecil, kamu seorang kultifator individu, kan? Bagaimana dia bisa melihatnya? Luye mengikuti kata-katanya dan menjawab, Ya, kultifator tua itu menganggu. Tidak mudah untuk menjadi seorang kultifator individu. Ya, karena kamu cukup lugas, aku akan mengajarimu hal yang baik. Dia menunjuk senjata roh lonceng kecil di tangan Luye. Senjata roh berbeda dengan tas penyimpanan. Setiap pembatasan dalam senjata roh sangat penting, yang berkaitan dengan kualitas senjata roh. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, senjata roh tidak akan memiliki batasan yang akan menyebabkan itu untuk menghancurkan diri sendiri, karena itu akan mengurangi kekuatan senjata roh itu sendiri, terutama ketika kualitas senjata rohnya tidak tinggi. Meskipun senjata roh milikmu ini bukan senjata roh tingkat menengah, itu adalah senjata roh tingkat atas di antara senjata roh tingkat rendah. Pembatasan di dalamnya pada dasarnya bersifat protektif. Jadi, kamu mengerti, Luye dengan hati-hati merenungkan kata-katanya dan samar-samar mengerti. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa artefak roh ini tidak memiliki kunci pembatasan? Kultifator tua itu tertawa. Yang disebut kunci pembatasan hanyalah sebuah nama. Pembatasan itu sendiri adalah kunci yang tidak terlihat. Namun, jika beberapa pembatasan tidak dibuka dengan cerdik, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga, seperti pecah, bakar diri, dan sebagainya. Sebagian besar pembatasan tidak memiliki karakteristik ini. Misalnya, harta roh di tangan Anda. Anda hanya perlu perlahan-lahan membenamkan energi spiritual Anda sendiri ke dalam batasan dan menghangatkannya. Secara alami, Anda akan dapat menggunakannya sesuai keinginan. Saat ini, Anda tidak dapat menggunakannya karena ada jejak yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Lu Ye tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Setelah dia mendapatkan bel kecil, dia hanya mencobanya sebentar sebelum menyerah. Alasan utamanya adalah dia takut mengulangi kesalahan yang sama. Tapi sekarang, sepertinya dia menyerah terlalu dini. Artefak roh ini awalnya milik Tuan Muda Sekte Bintang 9, dan telah dipelihara oleh kekuatan roh Tuan Muda Sekte itu sendiri. Ada segala macam batasan di dalamnya, jadi Lu Ye secara alami tidak bisa mengaktifkannya. Tetapi jika dia bisa menghapus jejak itu dan memeliharanya dengan energi spiritualnya sendiri, dia bisa menjadikan benda ini miliknya. Jika batasan internal artefak roh ini dibandingkan dengan kunci, maka kekuatan roh kultifator adalah kuncinya. Tuan Muda Sekte Bintang 9 sudah mati dan kuncinya hilang, jadi Lu Ye harus menggunakan kekuatan rohnya sendiri untuk membuat kunci baru untuk artefak roh ini. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Terima kasih banyak, Tuan. Lu Ye bangkit dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kultifator tua hanya melambaikan tangannya sebelum mengambil tehnya lagi dan perlahan meminumnya. Berjalan keluar dari Serikat Pedagang Rahasia Surgawi, Lu Ye mengeluarkan tas penyimpanan Tuan Muda dan memeriksanya. Dia menemukan lebih dari 30 yun spirit pills, lebih dari 20 spirit seton, dan beberapa botol pill yang tidak dapat dikenali oleh Lu Ye. Ada juga beberapa hal yang berantakan, seperti pakaian wanita. Pakaian ini sangat tipis dan terbuat dari bahan yang sangat sedikit. Lu Ye hanya bisa menghela nafas. Tuan Muda ini benar-benar tahu cara bersenang-senang. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak, itu bukan kerugian. Lu Ye sekarang memiliki lebih dari 350 yun spirit pills, tapi sayangnya, dia hanya memiliki enam keping terbesar magnetik ore yang tersisa. Lu Ye tidak bisa menahan perasaan sedikit melankolis. Dia berpikir bahwa jumlah biji magnetik yang dia miliki akan cukup baginya untuk berkultifasi ke alam aliran Roh Orde ke-9, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Berjalan melalui beberapa jalan yang berantakan, Lu Ye datang ke sudut distrik perbelanjaan. Ceritan segera mencapai telinganya dan Lu Ye melihat ke atas untuk melihat tenda sederhana dengan beberapa tempat tidur di dalamnya. Di salah satu tempat tidur, Kong Niu yang kekar menekan seorang kultifator laki-laki yang sedang berjuang. Huachi mengenakan sorban di kepalanya dan menamparkan perut kultifator laki-laki dengan kecepatan yang mempesona. Dengan setiap tamparan, kultifator laki-laki menjerit dan kadang-kadang aliran darah keluar dari luka di perutnya. Darah ini bukan warna merah normal tetapi agak hitam. Sepertinya orang ini telah diracuni. Ini adalah kantor medis yang ditunjuk huachi di Flowing Su Square. Banyak kultifator Grand Heaven Union yang terluka parah akan datang kepadanya untuk perawatan, dan bisnis hari ini jelas bagus karena ada beberapa orang cacat berbaring di tempat tidur mereka menunggu untuk dirawat. Masing-masing dari mereka tampak menyedihkan dan tidak mungkin untuk mengatakan apa yang telah terjadi pada mereka. Setiap kali kultifator laki-laki yang sedang dirawat berteriak, dia akan berteriak, Ibu. Titik. Keterampilan medis huachi tidak diragukan lagi luar biasa, tetapi tidak dapat disangkal bahwa metode perawatan wanita ini agak kasar. Luyei sekali lagi menegaskan bahwa dia adalah tipe wanita yang mengucapkan kata-kata paling lembut tetapi menggunakan metode yang paling kejam. Mendengarkan jeritan kultifator laki-laki, Luyei mau tidak mau mengingat lelucon huachi sebelumnya tentang kultifator medis. Sepertinya dia tidak hanya berbicara omong kosong, seseorang benar-benar memanggil ibunya. Sudah kubilang jangan bergerak, jangan bergerak. Kong Niu menekan keras kultifator laki-laki untuk mencegahnya melepaskan diri. Kultifator laki-laki menangis dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya saat dia berteriak, Bunuh aku, bunuh aku. Ceritanya membuat bulu kuduk berdiri, dan mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mungkin berpikir bahwa mereka melakukan penyiksaan yang tidak manusiawi. Setelah beberapa saat, huachi berhenti dan melihat Luyei, yang berdiri di samping dan menonton adegan itu. Dia berkata terus terang, kamu di sana, datang dan bantu aku. Luyei menunjuk dirinya sendiri. Iya kamu. Huachi menyeka darah di tangannya dengan selembar kain katun. Luyei tidak punya pilihan selain melangkah maju. Huachi mengambil semangkuk obat hijau dan menunjuk ke samping, beri dia makan. Luyei menerima ramuan obat dan banyak kenangan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Bibirnya melengkung menjadi senyuman saat dia berjalan menuju kultifator yang sedang dirawat. Kong Niu masih menekan kultifator laki-laki. Ketika kultifator laki-laki melihat Luyei berjalan ke arahnya, dia tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk dan berjuang lebih keras, lepaskan aku, biarkan aku pergi. Luyei melangkah maju dan berdiri di depan kultifator laki-laki, tersenyum polos, saudaraku, saatnya minum obat. Aku tidak mau. Rasa krisis di hati kultifator laki-laki menjadi lebih kuat, dan dia menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Luyei mengedipkan mata pada Kong Niu, dan Kong Niu segera menutup mulut pria itu. Luyei mengambil mangkuk besar dan menuangkan obat ke mulut pria itu. Aku, Lulu, Lulu. Seratus. Sungguh hari yang bahagia dan memuaskan. Di dalam kereta, Luyei bermain dengan bel kecil di tangannya dan menghela nafas. Flowing Su Square berjarak sekitar 30 km dari Gunung Ying, tempat klub permainan individu berada, jadi mereka menggunakan kereta untuk melakukan perjalanan bolak-balik untuk menghemat waktu dan energi roh. Ketika kultifator lemah, mereka tidak bisa terbang. Bahkan seorang kultifator Orde Ketujuh seperti Dong Suyei hanya bisa meluncur di udara untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, ketika kultifator tingkat rendah bepergian, mereka umumnya akan menunggang kuda atau menggunakan kereta. Tentu saja, jika mereka memiliki kemampuan, mereka juga bisa menjinakkan monster bis. Dibandingkan dengan menunggang kuda, menunggangi monster bis tidak diragukan lagi lebih bermartabat dan sejalan dengan status seorang kultifator. Monster-monster yang dijinakkan juga bisa menemani kultifator dalam pertempuran, jadi mereka tidak diragukan lagi lebih berguna daripada kuda. Tidak ada kekurangan monster bis liar atau binatang buas di Spirit String Battlefield. Ketika Luyei pertama kali tiba, dia bertemu dengan sekawanan serigala. Hu Po juga liar di Spirit String Battlefield, jadi tentu saja ada juga kuda. Hari ini, Luyei telah membantu Hua Chi sepanjang hari, dan dia telah melihat bagaimana dia memperlakukan orang. Metodenya memperlakukan orang bisa dikatakan sangat kasar, tetapi tidak dapat disangkal bahwa itu sangat efektif. Ini juga alasan mengapa begitu banyak kultifator datang kepadanya ketika mereka terluka. Luyei awalnya berpikir bahwa wanita ini adalah pengeruk uang yang berhati hitam, tetapi apa yang dia lihat hari ini agak merusak pemahamannya. Harga Hua Chi untuk merawat para kultifator itu tidak rendah, tetapi bagi mereka yang terlalu miskin untuk membayar, dia akan memberi mereka waktu. Selama mereka bisa menebus pembayaran berikutnya dalam waktu yang disepakati, itu akan baik-baik saja. Kesepakatan verbal semacam ini secara alami tidak berguna. Para kultifator pengembara menjalani kehidupan yang genting dan mungkin akan kehilangan nyawa mereka suatu hari nanti. Beberapa kultifator pengembara bahkan tidak akan datang untuk memenuhi perjanjian. Jadi, meskipun dia sibuk hari ini, dia telah memanen tidak lebih dari 20 batu roh. Jika biaya jamu dan biaya Hua Chi sendiri dimasukkan, keuntungannya tidak banyak. Pada akhirnya, Hua Chi memberi Luyei 2 batu roh sebagai kompensasi atas bantuannya hari ini. Sungguh wanita yang kontradiktif. Luyei merasakan beban di bahunya. Dia menoleh dan melihat bahwa Hua Chi telah tertidur. Tubuhnya miring ke arahnya. Luyei mempertahankan postur aslinya dan tetap tidak bergerak, dengan lembut mengedarkan energi rohnya untuk memberi makan bel kecil di tangannya. Pada malam hari, setelah Luyei menyelesaikan latihan pedangnya, dia mandi dan duduk bersila di tempat tidur. Tepat ketika dia akan berkultifasi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berjalan keluar. Luyei mengetuk pintu gedung bambu di ruangan sebelah. Sesaat kemudian, Hua Chi membuka pintu. Wanita itu pasti baru saja mandi. Ruangan itu mengepul panas, dan rambutnya masih sedikit basah. Melihat Luyei, dia merasa sedikit aneh. Apa yang salah? Saya punya beberapa botol pil yang tidak saya kenali. Bisakah Anda menilainya? Luyei bertanya. Dari tas penyimpanan Tuan Muda Sekte Sembilan Bintang, dia tidak hanya mendapatkan pil Spirit Found, tetapi dia juga mendapatkan beberapa botol pil yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hua Chi adalah seorang kultifator medis, jadi dia harus sangat mahir dalam pengobatan dao. Mendengar kata-kata Luyei, dia melangkah ke samping dan berkata, Masuk. Luyei masuk dan melihat sekeliling. Perabotan di rumah ini mirip dengan miliknya. Mereka semua sangat sederhana. Tampaknya Hua Chi bukanlah orang yang sangat khusus. Pil apa? Hua Chi dengan santai mengikat rambutnya yang panjang dan memberi isyarat agar Luyei duduk. Luyei mengeluarkan beberapa botol pil. Hua Chi mengambil botol dan membukanya, menuangkan pil darinya. Pertama, dia mengamatinya dengan cermat, lalu membawanya ke ujung hidungnya dan mengendusnya, mengerutkan kening ketika dia berkata, ini adalah pil lima racun. Jika siapapun di bawah alam aliran roh orde kelima mengambilnya, mereka akan kehilangan kehidupan. Dia meletakkan pil itu dengan ekspresi jijik dan mengambil botol lain. Sesaat kemudian, dia berkata, ini adalah aperture burning pil, sejenis pil beracun yang secara khusus menargetkan lubang roh. Jika seorang kultifator alam aliran roh secara tidak sengaja mengambilnya, lubang roh mereka pasti akan rusak. Botol demi botol, entah itu pil beracun atau pil jahat, Luyei merasa jijik di dalam hatinya. Tuan muda sekte sembilan bintang itu benar-benar bukan orang baik. Kuwachi mengambil botol terakhir dan mau tidak mau melirik Luyei, dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini. Rampasan perang, jawab Luyei. Kuwachi mengerti, pil terakhir berwarna merah muda yang aneh dan mengeluarkan bau yang manis. Kuwachi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, ini. Dia tempatnya tidak yakin, jadi dia membawa pil itu ke ujung hidungnya dan mengendusnya. Ding dong. Pil di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Kuwachi mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya, tubuhnya bergoyang beberapa kali saat dia dengan cepat meletakkan sikunya di atas meja. Luyei tertegun, ada apa? Kau, kau memiusku. Kuwachi menatap Luyei, wajahnya memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Sepasang matanya yang indah menjadi berkabut dan berkabut. Meskipun dia menuduhnya, nada lembutnya dikombinasikan dengan sikapnya saat ini memberinya daya pikat yang berbeda. Luyei terkejut, samar-samar menyadari efek pil terakhir dan dengan cepat melambaikan tangannya, aku tidak, jangan bicara omong kosong. Dia hanya ingin meminta Kuwachi untuk menilai botol-botol pil yang tidak diketahui ini, tetapi siapa yang mengira bahwa Tuan Muda Sekte Sembilan Bintang akan memiliki racun tirani seperti itu. Kuwachi jatuh lebih dulu ke meja, tak bergerak. Luyei dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa kondisinya dan menemukan bahwa dia baru saja pingsan. Melihat Kuwachi yang jatuh di atas meja, Luyei merasakan sakit kepala datang. Meskipun ini adalah kesalahan yang tidak disengaja, masalah ini sama sekali tidak dapat diungkap, jika tidak, orang-orang dari klub game gratis akan memotongnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah memikirkannya sejenak, Luyei berjalan ke depan, mengangkat pinggang Kuwachi, membaringkannya di tempat tidur, dan memasukkannya ke dalam sebelum membuka pintu dan pergi dengan perasaan bersalah. Namun segera, dia kembali dan mengambil botol pil di atas meja. Menutup pintu lagi, Luyei bergegas kembali ke kediamannya. Mendengar suara langkah kaki yang menghilang dengan cepat, Kuwachi yang sedang berbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya, menutup mulutnya dengan selimut, dan tertawa tanpa suara. Meskipun pil merah muda itu tidak bagus, dia masih seorang kultifator medis orde kelima, jadi bagaimana dia bisa dibius dengan begitu mudah? Dia hanya melakukan ini secara mendadak untuk menggoda Luyei. Namun, tanggapan Luyei mengejutkannya. Karakter orang ini ternyata sangat kuat. Sayangnya, jika dia adalah seorang kultifator pengembara, dia mungkin telah menerimanya di klub permainan keliling, tetapi dia jelas berasal dari sekte besar dan ditakdirkan untuk berbeda dari kultifator pengembara seperti mereka. Saat fajar, Ruan Lingyu datang mengetuk pintu dengan panik. Kuwachi membuka pintu dan Ruan Lingyu menyerahkan sebotol batu giok padanya, kakak senior Yiyei pergi beberapa waktu lalu dan membawa kuda bersamanya. Dia meninggalkan ini. Kuwachi mengambil botol giok dan membukanya. Ada 10 pil akumulasi roh di dalamnya, mungkin biaya untuk membeli kuda. Dia mengangguk, jika dia pergi, maka dia pergi. Meskipun mereka bergaul dengan cukup baik akhir-akhir ini, karena mereka tidak berada di jalan yang sama, cepat atau lambat mereka harus berpisah. Dia benar-benar telah melihat niat Luyei kemarin. Cederanya tidak lagi menjadi masalah, jadi tidak ada alasan baginya untuk terus tinggal di klub permainan keliling. Jadi, Kuwachi tidak terkejut dengan hasil ini. Ruan Lingyu sedikit kecewa. Tidak banyak orang di klub permainan keliling karena persyaratan Kuwachi sangat ketat. Tidak sembarang orang akan diterima. Dia mengira Luyei akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan klub permainan keliling dan memperkuat kekuatannya, tetapi sekarang dia pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ini membuatnya merasa lesu sepanjang hari.